Ya, saya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita dari kelompok lima apa tiga ya? Dari kelompok lima. Oh iya, dari kelompok lima akan mendiskusikan tentang energi bersih ya teman-teman. Ini saya share screen dulu BPT-nya. Bentar. Oh iya, dari kelompok lima apa tiga ya teman-teman ya teman-teman. Ya, mungkin bisa perkenalan dulu, urut aja biar gampang. Perkenalkan, teman saya ini Serinali Masaputri dari Prodi Akutasi, Universitas Negeri Semarang. Yuk lanjut. Perkenalkan, saya Fabianeta Yatindra Fatihah dengan NIM 6411 422 046 dari jurusan Kesman. Perkenalkan, nama saya Raihani Jamahendra, NIM 811 422 736 dari Prodi Ilmu Hukum. Perkenalkan, nama saya Raihani Jamahendra, NIM 721 422 122 dari Prodi Akutasi. Perkenalkan, nama saya Raihani Jamahendra. Perkenalkan, nama saya Raihani Jamahendra. Dari Prodi Akutasi, dari Prodi Ilmu Keluargaan dengan NIM 6211 422 099. Perkenalkan, nama saya Raihani Jamahendra. Perkenalkan, nama saya Raihani Jamahendra. Raihani Jamahendra. Dari Prodi Manajemen dengan NIM 731 1 422 396. Perkenalkan, nama saya Zekino Rizki Vizional dari Prodi Manajemen. Ya, lanjut ke pengertian konservasi. Bisa dijelaskan. Yang pertama. Di sini tuh. Jadi, yang pertama adalah pengertian konservasi. Konservasi adalah perlindungan atau perlindungan. Secara harbiah, konservasi berasal dari bahasa Inggris conservation yang artinya perlindungan atau perlindungan. Padahal menurut teknologi, konservasi adalah pertama, siensi penggunaan produksi, transmisi, atau distribusi energi yang beragibat pada turunnya konservasi. Dan yang tiga. Tiga adalah pelestari keanekaragaman genetik dari suatu spesies dapat tetap ada dengan mempertahankan lingkungan alaminya. Saya dilanjut ke pengertian energi bersih. Silahkan dijelaskan. Baik, selanjutnya adalah pengertian energi bersih. Energi bersih adalah energi yang diproduksi dengan hanya mendatangkan sedikit dampak buruk pada aspek sosial, kultural, kesehatan, dan lingkungan. Energi bersih disebut juga energi terbarukan atau energi yang berkelanjutan karena ia dihasilkan dari sumber-sumber yang tidak akan habis. Lanjut ke tujuan konservasi. Baik, tujuan konservasi. Manfaat konservasi alam sangat banyak dalam kehidupan. Sebagai mahluk hidup haruslah bisa melindungi dan menjaga lingkungan sekitar. Dengan melakukan perawatan dan perlindungan terhadap lingkungan, ta'ayal manusia akan menawai hasil yang baik. Karena manusia, tumbuhan, dan hewan merupakan kesatuan yang saling membutuhkan. Semua melangsungkan kehidupan dengan saling membantu sama lain. Membantu menjaga lingkungan adalah salah satu yang bisa dilakukan manusia. Salah satunya adalah dengan konservasi alam. Konservasi alam merupakan kegiatan menjaga dan melestarikan alam sebagai tempat tinggal manusia. Terima kasih. Untuk contoh energi bersih silahkan dijelaskan. Baik, jadi untuk contoh energi bersih. Energi bersih dapat dikategorikan sebagai energi yang berasal dari sumber alami dan lestani seperti cahaya matahari, angin, hujan, gelobang air laut, panas bumi, dan tanaman. Nah, dari kategori tersebut biasanya termasuk ke dalam sumber-sumber energi yang terbarukan. Nah, apa sih sumber-sumber energi yang terbarukan itu? Sumber-sumber energi yang terbarukan adalah sumber-sumber yang tidak akan pernah habis ataupun kering, serta memiliki dampak yang minimal terhadap lingkungan. Seperti contohnya tenaga surya, tenaga angin, panas bumi, gelombang, serta pasang surut air laut, air, dan energi biogas, biomasa, atau biopel. Nah, contoh tersebut merupakan golongan dari energi yang terbarukan. Terima kasih. Lanjut ke strategi konservasi nasional, bisa dijelaskan. Baik, yang kelima selanjutnya langkah dan strategi konservasi alam. Yang pertama, melindungi dan menjaga daerah tangkapan hujan di kawasan pegunungan agar selalu terjaga kesediaan air. Yang kedua, meningkatkan resapan air tanah untuk menanggulangi sumber resapan dan pembukaan lahan. Yang ketiga, mengatur penggunaan air agar tidak terlalu berlebihan sehingga mengurangi persediaan air. Yang keempat, pencerdahan pembuangan air limbah ke laut dan ke sungai. Yang kelima, melakukan revoisasi di daerah pegunungan agar resapan air selalu terjaga dan untuk kesimbangan lingkungan. Lanjut ke poin enam sampai sepuluh. Yang keenam, kegiatan pengijauan di pinggir jalan raya, daerah perkantoran, dan daerah pusat lainnya. Yang ketujuh, memperbanyak penggunaan pupuk organik dan pupuk kandang agar menjaga kelestarian tanah. Yang kegelapan, membuat suaka marga satwa, cagar alam, taman nasional, dan hutan suaka alam untuk melindungi segala keanekaragaman hayati. Yang ke sembilan, meningkatkan peranan badan lingkungan hidup di tiap daerah. Yang ke sepuluh, meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup secara berkesinambungan. Oke, lanjut ke faktor pendukung transisi energi bersih. Silahkan dijelaskan. Jadi, berdasarkan keterangan dari Menteri Keuangan, yaitu Ibu Sri Mulyani, dinyatakan bahwa Indonesia telah berkomitmen untuk memprioritaskan transisi energi bersih. Namun, meskipun sudah menjadi prioritas, untuk menjalankan transisi energi bersih, memerlukan beberapa faktor pendukung. Di antaranya yang ada tiga, yaitu pertama, adanya pembiayaan untuk menghentikan operasional pembangkit distrik batu-bara agar dapat berpindah atau dialihkan ke energi terbarukan. Yang kedua, adanya pendanaan untuk membangun energi baru yang terbarukan karena permintaannya yang terus bertambah. Ibu Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa perlunya pendanaan baik domestik maupun global diperlukan untuk membantu APBN untuk mencapai target permintaan tersebut. Yang ketiga, mekanisme transisi energi bersih harus memperhatikan tenaga kerja yang terlibat karena bisa berdampak pada kehilangan pendapatan. Dengan demikian, transisi energi dapat dihikmati oleh semua kalangan. Terima kasih. Oke, lanjut ke Urgensi Transisi Energi Bersih. Silahkan dijelaskan. Urgensi transisi energi terbarukan harus disekirakan. Sebab ada beberapa urgensi yang menjadikan transisi energi penting untuk dilakukan. Berdasarkan penjelasan di transisienergi.id, yang pertama ada desentralisasi energi. Desentralisasi energi adalah upaya penting yang bertujuan untuk mencapai solusi terhadap masalah akses listrik di berbagai daerah dalam negeri. Yang kedua, gas rumah kaca. Gas rumah kaca memiliki sifat yang mampu menyerap radiasi inframerah yang dilepaskan oleh permukaan bumi dan memantulkan kembali ke permukaan bumi. Dan yang ketiga adalah perubahan iklim. Oke, bisa lanjut ke kesimpulan. Oke, dari hasil pemaharan yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa energi bersih atau clean energy adalah energi yang memiliki resiko rendah, baik dari segi sosial, kesehatan, maupun lingkungan, yang memberikan banyak pengaruh baik atau manfaat dalam kehidupan kita. Program ini merupakan upaya pemanfaatan sumber energi terbarukan dan penggunaan teknologi energi yang efisien dengan budaya hemat energi. Sumber-sumber energi terbarukan adalah sumber-sumber energi yang tidak akan pernah habis atau kering seperti tenaga surya, tenaga angin, panas bumi, gelombang, serta pasang surut air laut, air, tanaman, dan energi biogas, biomasa, ataupun biopol. Dan perlu diketahui, transisi energi merupakan proses panjang yang harus dilakukan oleh negara-negara di dunia, salah satunya Indonesia, untuk menekan emisi karbon yang dapat menyebabkan perubahan iklim. Kesepakatan dalam transisi energi bertujuan untuk menuju ke titik yang sama, yaitu pemanfaatan energi bersih yang terus meningkat. Maka dari itu, penggunaan energi terbarukan sangat diputukan untuk mengurangi dampak krisis energi di masa yang akan datang. Terima kasih. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menjelaskan tentang energi berisi ini ya. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru belakang. Kurang lebih enge podcast untuk menuju keéebubu.